Selamat datang di Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 3 Jakarta. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur di Gedung ini, maka seluruh tamu, pengunjung maupun yang akan beraktifitas diwajibkan mengikuti safety induction agar memahami dan menaati seluruh peraturan mengenai keselamatan kerja dan keamanan selama berada di Gedung ini. Menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk keselamatan, terutama apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kemacetan di lift, ancaman teroris maupun gempa bumi. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 3 Jakarta berada di Jalan Sabta Tarunaraya, Komplek PU Pasar Jumat Jakarta Selatan. Gedung ini terdiri dari 4 lantai. Di setiap lantai telah dilengkapi dengan sarana Fire Protection, yang jumlah dan posisinya telah disesuaikan dengan kebutuhan keselamatan gedung. Di gedung ini juga dilengkapi dengan 3 tangga darurat, tempat berkumpul sementara atau assembly point, berada di samping kanan bagian depan gedung ini. Pada setiap lantai dilengkapi dengan dena lokasi yang menunjukkan pintu keluar jalur evakuasi. Bila bapak dan ibu sekalian mendengar suara alarm secara terus-menerus, maka jangan panik, dengarkan pengumuman dari pengeras suara atau ikuti instruksi komandan penanggulangan darurat di masing-masing lantai. Selama proses evakuasi, selalu ikuti petunjuk dari petugas yang memandu Anda dan perhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Gunakan tangga darurat Anda tidak diperbolehkan menggunakan lift 2. Dahulukan ibu hamil orang tua dan orang cacat 3. Jangan membawa beban berat 4. Lepas sepatu bertumi tinggi 5. Pegang reling ketika menuruni tangga darurat 6. Tetap berada dalam kelompok di assembly point sampai ada petunjuk berikut dari petugas Jika Anda mengalami macet di lift, lakukan hal berikut ini 1. Jangan panik 2. Tekan tombol darurat atau emergency button 3. Berbicara dengan operator atau security 4. Tetaplah tenang sampai datang bantuan petugas Jika terjadi gempa, lakukan hal berikut ini 1. Jangan panik dan menutup kepala dengan tangan atau benda 2. Mencari tempat berlindung yang kokoh berdasarkan prinsip segitiga kehidupan 3. Setelah gempa reda, segera keluar dari gedung dengan dipandu oleh petugas Beberapa hal yang dilarang dilakukan selama beraktivitas di gedung ini 1. Dilarang merokok kecuali di tempat yang telah disediakan di luar gedung 2. Dilarang memindahkan peralatan penanggulangan keadaan darurat tanpa berkoordinasi dengan petugas 3. Dilarang menggunakan lift apabila terjadi keadaan darurat Kami sangat berterima kasih apabila Bapak dan Ibu melaporkan kondisi-kondisi berbahaya yang ditemui selama berada di kantor ini Demikian petunjuk keselamatan dan keamanan ini Ikuti dan patuhilah petunjuk tersebut untuk keselamatan kita bersama Terima kasih telah menonton!